Hi guys, saya Hilmar Farundi Di video kali ini aku bakal kasih tau Cara membuat video tulisan estetik Di tipto gas yang lagi trending Oke, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik subscribe di bawah Like buat aku dan share ke video sosmed yang ada Dan jangan lupa juga following aku Hilmar Farundi Jadi kalian hanya membutuhkan 2 aplikasi Yaitu cdp dan aplikasi beachlab guys So, kalian penasaran Sebelum lanjut, jadi aku pakai topi Ini pertama aku pakai topi Karena aku pengen pakai topi aja guys Jadi topi aku itu gak ketemu Ya aku pakai topi sekolah aku aja guys Oh iya guys, by the way, kalau kalian nanya Di belakang dalam, karena bakal direnovasi Jadi kalian tunggu aja Vlog-vlognya, siap contoh videonya itu Seperti ini guys Oke guys, kita bakal kasih tau Cara membuat video estetik Di tiktok yang lagi viral mungkin Jadi caranya itu Aku menggunakan 2 aplikasi Yaitu beachlab Dengan aplikasi kitkat So, jadi kalian harus downloadnya Di playstore guys Dan kalian itu buat video slow motionnya Aku udah pernah buat cara Membuat video slow motion Kalian bisa cek di link deskripsi guys Di sana itu banyak bermacam-macam Aku udah buat Kalian cek di link deskripsi Lalu setelah kalian buat Aku bakal kasih tau Tunjukkan Lihat video slow motionnya Oke, jadi ini aku udah buat Kita lihat dulu videonya guys Oke, kita dari awal Kita lihat Ini aku tadi itu Buat video slow motionnya Buat kalian yang pengen buat Silahkan kalian cek di link deskripsi guys Oke, ini seperti ini Menurut aku Ya terserah kalian mau buat Seperti apa ya guys Jadi setelah itu Kalian itu masuk ke aplikasi kitkat guys Oke, jadi disini itu Kalian mencet icon plus Jadi disini itu Kalian kasih nama project guys Tiktok Oke Jadi kalian pilih create Disini itu Kalian pilih resolution HD 16 banding 9 Dan orientation Kalian pilih landscape Kalau portrait itu Bakal ke tinggi Kalau landscape bakar Apa itu guys Kalian disini itu Pilih landscape Setelah itu Kalian pencet down Bakalan tampilan seperti ini Kalian itu Disini itu Sangat mudah Pencet icon plus Pilih video Kalian pilih video Yang kalian Tadi udah buat Lalu Seperti biasa Cara menghilangkan watermarknya Kalian pencet pro Disini itu Kalian pilih yang ini So kita lihat Dimana Beat Nanti Bakal datangnya Oke mungkin Oke disini Kalian pencet Pencet dua kali Videonya Lalu kalian pencet gunting Setelah pencet gunting Kalian pencet video ininya Yang pertama Kalian pilih Speed Kalian percepat Guys Oke kita lihat Hasilnya guys Oke Bakalan seperti ini Hasilnya Oke selanjutnya itu Kalian Gak usah Apa-apain Video ini Kalian Kalian Udah Kalian kalau udah Dibiginikan Kalian keluar Warna aja Setelah itu Kalian buka Aplikasi Pixlab Oke Buka aplikasi Pixlab Jadi Jadi disini Kalian Pilih Yang ini Yang ini Pilih Color Disini Kalian Pilih Color Disini Kalian Terserah Mau pilih Warna Apa Saja Aku Pengen Pilih Yang Warna Oke Biru Ini Atau Terserah Kalian Jadi Aku Pilih Yang Menolah Biru Aja Lalu Kalian Centang Setelah Itu Kalian Pilih Yang Ini Lambang Atau Logo A Jadi Sorry Ya Kalau Disini Lagi Berisik Karena Banyak Oke Jadi Disini Kalian Tulis Text Tersebut Aku Cosis Contoh Kamu Adalah Pilih Hanku Jadi Disini Terserah Kalian Aku Hanya Kasih Contoh Kamu Adalah Pilih Hanku Kalian Disini Lalu Kalian Tambahkan Lagi Tambah Text Kamu Adalah Pilih Hanku Sebenarnya Setelah Itu Aku Kasih Emoji Kamu Kamu Adalah Pilih Hanku Sebenarnya Oke Jadi Disini Kalian Pencet Video Yang Paling Sorry Kalian Pencet Tulisan Yang Paling Atas Jadi Disini Kalian Geser Kalian Pilih Font Jadi Aku Menggunakan Font Yang Ini Bogalo Regular Oke Jadi Kalian Pencet Video Yang Sorry Kalian Pencet Yang Text Yang Kedua Kalian Pilih Font Disini Kalian Pilih Yang Sama Bagos Regular Cintang Setelah Itu Disini Kalian Pencet Text Disini Kalian Pilih Size Kalian Bisa Perbesar Aku Pilih 7 4 Dan Satunya Lagi Kita Samakan Guys Oke Ini Udah Selesai Kalian Pencet Lagi Text Setelah Itu Kalian Pencet Yang Namanya Ini Stroke Kalian Pencet Kalian Pilih Yang Warna Hitam Lalu Kalian Centang Satunya Lagi Samakan Guys Oke Jadi Kalian Pencet Lagi Disini Kalian Cari Yang Namanya Background Kalian Aktifkan Lalu Disini Kalian Pilih Yang Warna Terserah Kalian Terserah Kalian Disini Kalian Mau Pilih Yang Warna Apa Saja Terserah Kalian Aku Pengen Yang Warna Yang Warna Ini Oh Warna Ini Biru Lagi Lalu Kalian Centang Lalu Satunya Samakan Seperti Tadi Guys Oke Kita Cari Yang Sama Sorry Kita Cari Background Oke Guys Setelah Itu Kalian Selesai Bakal Seperti Ini Kalian Pencet Lagi Satu Dua Kalian Pencet Disini Lalu Kalian Pilih Transparan Jadi Seperti Ini Setelah Itu Kalian Pencet Ini Tanda Ini Lalu Kalian Save Image Lalu Save To Gallery Oke Ini Udah Selesai Kalian Buka Lagi Ke Aplikasi Kit Card Jadi Kita Sesuaikan Dimana Datangnya Teks Tersebut Kalian Pilih Yang Ini Video Kedua Kalian Pencet Yang Ini Icon Plus Kalian Pilih Foto Guys Setelah Itu Kalian Pencet Titik Dua Fotonya Sorry Bukan Titik Dua Kalian Pencet Dua Kali Videonya Bukan Videonya Guys Tapi Fotonya Guys Oke Seperti Ini Kalian Sesuaikan Aja Guys Oke Lalu Kalian Berpanjang Sampai Ininya Selesai Oke Kita Lihat Dulu Jadi Ini Belum Dimasukkan Apa Itu Guys Belum Dimasukkan Sound Oke Jadi Kalian Bisa Memperkecil Ininya Text Oke Sorry Aku Bakal Memperkecil Sedikit Kalian Bisa Memperkecil Memperbesar Terserah Kalian Guys Oke Setelah Itu Disini Tuk Kasih Di Yang Potongan Kedua Itu Kalian Icon Plus Pilih Video Lalu Kasih Rainbow Color Jadi Buat Kalian Yang Belum Punya Rainbow Color Silahkan Download Di Link Deskripsi Guys Oke Jadi Kita Sesuaikan Kalian Potong Kalian Mencet Yang Ini Kalau Kalian Buang Kita Perbesar Aja Sorry Kita Perbesar Kita Sesuaikan Dulu Setelah Itu Kita Perbesar Aja Guys Oke Setelah Itu Setelah Di Perbesar Aku Pilih Yang Namanya Ini Transparant Lalu Kalian Centang Oke Kita Lihat Dulu Kalian Hilangkan Suaranya Volume Oke Guys Bakal Seperti Ini Setelah Itu Kalian Pilih Musik Guys Oke Icon Plus Tambahkan Musik Jadi Disini Aku Pilih Musik Jadi Itu Terserah Kalian Mau Pilih Musik Apa Jadi Nanti Aku Musik Pakal Pilih Dulu Jadi Sorry Banget Kalau Musik Tidak Sesuai Dengan Videonya Guys Oke Kita Cari Dulu Musik 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 Setelah Itu Kalian Potong Mencet Dua Kali Musik Lalu Kalian Mencet Icon Gunting Setelah Itu Kalian Mencet Yang Sudah Dipotong Kalian Buang Guys Lalu Kita Lihat Dulu Hasilnya Musik Oke Setelah Itu Kalian Pencet Ini Disamping Icon Gear Lalu Kalian Pilih Save High Quality Aku Pilih 720p Kalau Kalian Pilih Yang Lebih Bagus 1080p Jadi Kalian Pilih 1080p Aku Pilih 720p Guys Oke Biar Lebih Bagus Itu Kalau 1080p Oke Guys Kita Segitu Dulu Videonya Guys Videonya Videonya Segitu Semoga Video Bermanfaat Jangan lupa Klik Lalu Lalu Dulu Like Lalu Sampai Lalu Disana Kalian Bisa Ngedm Aku Follow Dan Ngedm Aku Tentang Video Apa Yang Kalian Belum Ngerti Saya Sampai Lalu Bye Bye Guys Terima kasih.